Terima kasih teman-teman, Mas Ripto, Mas Yusuf, Mas Arief juga rekan saya terus dengan teman-teman semuanya yang ada di Indo ataupun di seluruh Indo atau ada yang beberapa di tempat lain. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya ini sharingnya tentang pengalaman belajar di Finland ataupun nantinya gimana caranya bisa mendaftar di salah satu kampus di Finlandia seperti itu. Terus nanti berbicara sedikit tentang pengalaman bekerja juga di sini, di Finlandia. Jadi ini beberapa informasi atau foto juga diadaptasi dari presentasi teman saya, Kamilia Tanjung. Kamilia Tanjung juga saat ini sedang belajar di Tampiri juga, Tampiri University, tapi jurusannya di Kesehatan Masyarakat. Jadi karena saya memang sudah lulus, jadi akses saya ke email kampus atau memang beberapa informasi yang saya perlukan untuk keperluan presentasi ini sudah tidak bisa saya dapatkan. Jadi beberapa informasi atau pengalaman based on dari teman saya, Kamilia Tanjung. Jadi kita mulai. Jadi ini foto awal atau foto background dari Tampiri University di City Center Kampus. Jadi perkenalan dulu, saya dulunya S1 di Surabaya di ITS, jurusan teknik industri. Setelah lulus, saya berkesempatan juga kerja di Jakarta di bidang supply chain. Setelah beberapa saat, saya melanjutkan lagi ke Tampiri University, jurusan industrial engineering dan management untuk program bisnis dan teknologi. Selanjutnya, saya memutuskan untuk mendapatkan pengalaman juga di Finlandia. Jadi di Finlandia ini saya banyak berkesempatan untuk meng-improve cost dari cost product dari suatu company. Jadi sebelumnya, di mana Finlandia itu? Karena memang kalau di Indo, saya dulu juga sebelum berangkat ke Finlandia itu, jarang terdengar lah Finlandia itu di mana. Finlandia itu di bagian utara. Jadi salah satu bagian dari Nordic countries, selain Sweden, Norway, Iceland, juga sama Denmark. Jadi di bagian utara, sedangkan di Indo di bagian paling selatan. Jadi cukup berbeda. Jadi kenapa Finland, kenapa Tampiri University? Jadi sudah banyak diketahui, jadi Finland sangat terkenal dengan reputasi sistem pendidikannya. Based on dari statistik Finland itu sendiri. Terus ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, parsial atau penuh. Selanjutnya, memang untuk proses pendaftaran sangat mudah dibanding dengan kampus-kampus. Contohnya di Amerika yang memang menurut saya memang agak lebih rumit dari proses mendaftar di Finlandia itu sendiri. Selanjutnya, karena memang relevan dengan kualifikasi pendidikan S1 serta pengalaman bekerja saya. Serta mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan spesialisasi bidang ilmu yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai sistem pendidikan Finlandia. Jadi di Finlandia itu masyarakatnya percaya bahwa pendidikan itu hak segala warga. Jadi sejak elementary hingga tertiary education, semuanya gratis di sini. Dari segala ekonomi, ataupun gender, ataupun etnicity, semuanya secara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, kemandirian dan kepercayaan. Jadi masyarakat percaya keinstitusi pendidikan dan menyerahkan sepenuhnya ke institusi pendidikan untuk mendesain dari pendidikan itu sendiri. Jadi teacher berpengaruh besar terhadap terbentuknya silabus atau beberapa mata kuliah di kampus. Selanjutnya, masyarakat percaya bahwa pendidikan itu memang harusnya memang diakui atau diyakini untuk bisa diterapkan sepanjang hayat. Selanjutnya, budaya pengajaran dan pembelajaran. Jadi di sini interaksinya sangat erat antara murid dan guru. Panggilannya informal. Jadi ketika kita berbicara ke dosen atau ke profesor, tidak ada kayak embel-embel untuk memanggil profesor atau pak atau ibu. Jadi tinggal sebut nama saja. Jadi komunikasi juga lebih fleksibel juga bisa lewat email atau memang beberapa kesempatan. Kalau memang itu arjan, bisa telpon atau memang ada sosial media, Whatsapp. Ada beberapa kegiatan bersama guru, staff ataupun murid bersama-sama. Terus juga boleh komplain juga kalau memang ada ketidakpuasan di dalam proses pembelajaran itu sendiri ataupun fasilitas ataupun apapun yang ada terjadi di kampus atau sekolah, student atau parents bisa komplain. Selanjutnya, latar belakang pendidikan beragam. Program studi beragam juga. Jadi disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan industri atau kebutuhan yang ada di dunia. Tidak ada aturan berpakaian, bebas. Terus ada aturan 15 menit. Jadi setiap kelas biasanya dimulai seperti 9.15 atau 8.15 atau 7.15. Tapi biasanya memang murid-murid hadir sebelum itu. Jadi disini sangat on time. Jadi kalau memang dimulai 9.15 itu artinya memang beberapa menit sebelum itu memang harus sudah di kelas. Jadi kayak tidak ada instruksi juga setiap murid harus hadir di kelas. Tapi itu kesadaran sendiri. Asalkan memang semua assignment atau tugas dikerjakan, tidak ada mandatory untuk datang ke kelas. Selanjutnya, ini pengalaman dari teman saya juga untuk mendapatkan pengalaman internasional. Selain memang kita bisa belajar di Finlandia itu sendiri, masing-masing program studi berbeda ya. Ini teman saya belajar di kesehatan masyarakat. Memang ada beberapa kesempatan untuk bisa internship atau magang di negara lain. Bisa di Italia ataupun juga bisa di, tahu saya kalau kesehatan masyarakat juga ke beberapa negara seperti di India. Karena memang banyak hal yang bisa dipelajari di sana juga. Seperti itu. Selain itu memang di Tampere juga kita bisa melakukan internship atau exchange program ke negara lain di sesama EU. Itu bisa kita ajukan di kampus. Misalnya kalau misalnya saya memang belajar di engineering, kita bisa melakukan exchange ke Jerman. Biasanya memang sangat erat kaitannya dengan bidang teknologi. Ataupun memang ke Kanada atau Amerika. Dan biasanya memang ada funding di situ. Jadi ketika kita exchange di sana, kita bisa mendapatkan uang sakuh. Ini beberapa aktivitas yang biasanya dilakukan selama menjadi student. Biasanya dari pagi sampai sore kuliah meskipun tidak full. Tapi beberapa memang sangat padat. Jadi biasanya dimulai cukup pagi jam 8 atau biasanya jam 7 juga ada sampai sore. Terus di tengah-tengah selalu ada break, ada lunch. Kita tidak perlu, jarang juga sih yang membawa bekal ke kampus. Karena memang harga makanan di cafeteria cukup terjangkau untuk mahasiswa. 2,6 euro per meal dan itu kayak buffet atau prasemanan. Terus ya di sela-sela itu untuk bisa mengerjakan homework bisa di perpustakaan juga. Selain itu ya leisure time bisa pergi ke gym atau ya jalan-jalan ke forest. Ataupun ya gathering dengan teman-teman. Untuk hobi itu sendiri banyak hal yang bisa dilakukan di Finlandia. Jadi ada perkumpulan teman-teman Indonesia. Jadi ada PPI-nya, perkumpulan pelajar Indonesia. Bisa dicek di ppi.fi. Jadi banyak kegiatan di situ biasanya juga terkait dengan embassy, embassy Indonesia di Finland. Selain itu juga banyak kegiatan kayak nonton bareng juga di beberapa cafe atau beberapa restoran. Seperti kayak ice hockey atau ya beberapa sport competition. Terus bisa, kalau summer bisa jalan-jalan ke hutan, mentik beris. Karena memang beris itu gratis. Jadi bisa tinggal masuk ke hutan terus nyari beris. Bisa juga sepedaan atau rowing, mendayung. Terus kalau winter biasanya ski, ataupun ice skating, ataupun juga cuma jalan-jalan ke hutan atau ke forest. Terus ya di sela-sela lesser time juga biasanya karena di kampus selalu ada dapur ya. Dapurnya cukup lengkap, jadi kita bisa masak-masak di sana juga kalau misalnya gak keburu pulang ke apartemen, biasanya masak di sana. Biasanya gampang-gampang dengan biasanya ya noodle atau yang simple. Ya kegiatannya tadi ya sangat terkenal dengan Aurora juga. Ini pengalaman saya juga, ini saya ambil di Tampere waktu itu, sekitar mungkin dua tahun yang lalu. Cukup-cukup lumayan jelas. Terus setiap hari buruh internasional, 1 Mei, biasanya mahasiswa engineering atau mahasiswa teknik mengecelebrasi itu dengan wapu istilahnya, dengan diping di danau. Ataupun itu istilahnya selebrasi jadi first year student, akhirnya bisa masuk ke tahun kedua. Seharusnya gak freshman lagi. Nah ini untuk